Di desa Bumi Makmur, Kecamatan Bintang Ara Pemerintah Kabupaten Tabalong terus gencar mensosialisasikan program untuk meningkatkan mutu dan kualitas karet mengingat saat ini harga karet dengan kualitas rendah yang dijual masyarakat masih bertahan di harga Rp6.000 hingga Rp6.500 per kilogram Bupati Tabalong, Haji Anang Syafiani saat acara penyerahan Bantuan Sosial Non Tunai PKH Kecamatan Bintang Ara terus mengingatkan masyarakat agar menggunakan bahan pengental karet yang dianjurkan pemerintah guna meningkatkan harga jual karet Nah Ibu dan apa sekalian kalau gata pihan anak larang maka gata pihan itu harus karing kantal pihan itu harus karing kalau gata pihan anak larang jangan lagi membekukannya pakai pupuk tapi pakai di Europe menurutnya nah kalau pihan anak bukti nyata pemuda-pemudanya karena berjalanan ke desa Halong Haruwai disitu ada kelompok yang dipimpin oleh Pak Yuni nah jadi mudah-mudahan warga disini bisa memahami kalau harganya anak bagus maka kualitasnya harus kita tingkatkan Sebelumnya Bupati Tabalong menyerahkan secara simbolis buku rekening bantuan sosial non tunai bagi 215 keluarga penerimaan manfaat tahap 1 Total bantuan non tunai yang disalurkan pada tahap 1 dan 2 kecamatan Bintang Ara sebesar 211 juta 500 ribu rupiah selain itu pemerintah Kabupaten Tabalong melalui dina sosial juga menyerahkan 1 paket bantuan bagi orang dengan kecacatan berat 1 paket stimulan usaha bagi siswa pelatihan kerja bantuan sembako 10 paket serta berat sejahtera bagi 495 kepala keluarga sementara itu ketua tim penggerak PKK Tabalong turut menyerahkan bantuan berupa alat permainan edukasi anak TV Tabalong mengabarkan